Intro Dari rice cooker bisa banget bikin nasi kuning kayak gini Cocok buat hidangan saat kumpul keluarga Cara bikinnya kita mulai dari menghaluskan segala macam bahan perbungguan nasi kuningnya Seperti ini terakhir video Lanjut kita tumis bumbu halusnya Tambahkan daun salam, serai lengkuas, dan kayu manis Sampai tanak dan wangi kayak gini Masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam rice cooker Tambahkan bumbu tumis, santan instan, kaldu bubuk, dan garam Tuangkan air sesuai aturan kalau kamu lagi masak nasi Aduk-aduk sampai semuanya tercampur Dan pastinya gunakan jurus jari emak emas se-antero Nusantara Jangan lupa nyalakan rice cookernya Saat setengah jalan bisa dibuka dulu Terus aduk-aduk biar bumbunya tidak mengumpul di satu titik saja Kemudian tutup kembali dan tunggu sampai matang Nasi kuning rice cookernya sudah jadi Buat teman nasi kuning ini bisa ditambahkan topik apa saja yang kamu punya Dan yang tidak kalah penting itu sambalnya wajib ada loh Tasa nasi kuningnya begitu gurih dan beraroma Makin memikat buah nambah lagi Chau baikin yuk